Sebuah video yang memperlihatkan emak-emak mengenakan daster mengendarai bas di jalan raya, viral di media sosial. Momen ini satu diantaranya diposting di akun Instagram Bos Muda Poharyanto, Rian Mahendra pada Senin tanggal 11 April tahun 2022. Dalam video postingannya itu, tampak sang emak-emak yang mengenakan daster berwarna hitam kombinasi orange begitu lihai mengemudikan bas akap di jalan tol. Rian Mahendra rupanya cukup kaget dan salut dengan apa yang dilakukan emak-emak tersebut. Adapun emak-emak itu mengemudikan bas tersebut memang merupakan perintah Rian Mahendra untuk menuju arah Jakarta tanpa membawa penumpang. Namun Rian Mahendra tak menyangka emak-emak itu justru hanya mengenakan daster saat mengemudikan bas. Diberitakan tribun Jakarta, usut punya usut sosok emak-emak tersebut adalah Bekti Rahayu atau yang akrab di Sapa Bu Yayuk. Dia adalah salah satu wanita yang menekuni profesi sebagai sopir bas akap. Dunia transportasi bukan hal baru bagi Yayuk. Di Poharyanto, Yayuk sudah bekerja sebagai sopir sejak tahun 2015. Ini bukan pengalaman pertama bagi dia bekerja di dunia bas. Sebelumnya, selama 10 tahun sejak 2005, Yayuk bekerja sebagai sopir di PT Transjakarta. Dia pun merasa bangga karena dengan pekerjaannya ini bisa menyekolahkan anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!